Intro Rabu kemarin Presiden Jokowi Dodo meninjau operasional tambak garam di desa Nunkurus Kejamatan Kupang Timur Provinsi NTT. Kedatangan Presiden ini guna memastikan perkembangan produksi tambak garam sudah terjalan sekaligus melihat potensi yang dimilikinya. Dibukanya tambak garam di NTT ini guna menekan angka impor garam Indonesia yang mencapai 3,7 juta metri ton. Sementara garam dalam negeri hanya bisa memproduksi 1,1 juta ton saja. Pitu ini adalah investasi yang pertama yang akan dikerjakan. Tahun depan akan selesai 600 hektare. Petani tambak diikutkan juga. Sehingga pekerja sekaligus ikut dalam kayak saham gitu, ikut sehingga nanti penghasilan masyarakat di sini bisa lebih baik. Tapi sekali lagi, ini yang dalam proses baru 600 hektare, itu pun yang selesai baru 10 hektare, tahun depan akan diselesaikan. Saya hanya ingin ke sini memastikan bahwa program untuk urusan garam ini sudah dimulai. Karena kita tahu impor garam kita itu 3,7 juta ton. Yang bisa diproduksi dalam negeri baru 1,1 juta ton. Masih jauh sekali. Secara keseluruhan, Provinsi NTT memiliki potensi besar produksi garam dari tambak seluas 21.000 hektare. Di wilayah Kupang sendiri, ada 7.000 hektare lahan yang dapat dikembangkan sebagai ladang garam. Tahun depan, pemerintah akan mengejar penyelesaian pemanfaatan sepenuhnya untuk lahan tambak seluas 600 hektare di NTT, sekaligus untuk mensejahterakan masyarakat sekitar. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax